Oke langsung kita ke speedometernya ya speedometernya itu udah tulisan 2H ini 2H ini adalah penggerak oda belakang saja tanpa double ya teman-teman oke dan disini nih disini ada 2H, 4H, 4HLC dan 4LLC ini kalau yang 4H ini sudah double ya teman-teman double garden depan belakang rodanya itu sama semuanya peputar ya teman-teman jadi untuk mengaktifkannya kita tinggal menggesernya saja teman-teman seperti ini ini di 4H ya jadi sebelah sana sudah pindah itu ya 4H untuk kedip-kedip-kedip seperti itu ya teman-teman dan untuk 4H ini kita dipakai untuk di jalan yang misalnya hujan atau jalan licin sedikit lah untuk pakai double ini nggak apa-apa ini untuk medan yang hujan atau medan licin tapi tidak mancak ya teman-teman dan untuk yang 4HLC ya teman-teman kita langsung pindahkan nah ini adalah 4HLC ini sedang proses untuk perpindahan transmisinya ya untuk double nya teman-teman jadi untuk perpindahan 4HLC ini dalam kondisi medan yang apa berlumpur tapi tidak terlalu berat ya dan ini tidak boleh saya tidak terlalu RPM nya tidak boleh terlalu tinggi ya teman-teman kalau menggunakan yang 4HLC ini tidak boleh laju lah kalau yang untuk 4H ini masih bisa kita menggunakan di apa di kecepatan yang lumayan tinggi lah tapi untuk 4HLC apalagi untuk yang 4LLC ini ya kan kita langsung ke 4LLC nah kalau untuk 4LLC ini kita tidak boleh berkecepatan tinggi ya teman-teman kita ini untuk menghadapi medan lumpur atau ya pokoknya off-road yang sangat ekstrim atau rodanya terangkat satu yang seperti itulah jadi seperti itu ya untuk perpindahannya dan untuk perpindahan antara ke 4H sama 4HLC ini tidak boleh sambil berjalan ya teman-teman minimal kita harus berhenti dulu untuk beberapa detiknya kecuali untuk 2H ke 4H ini masih masih bisa lah misalnya kita dalam keadaan jalan tapi tidak terlalu laju bisa perpindahan seperti itu ya teman-teman jadi kita netralkan lagi aja ya teman-teman kita ke 2H saja seperti ini ya jadi disini ada tombol kontrolnya juga ya teman-teman dan untuk percepatannya nih ini ada tombol apa mengurangi transmisi jadi seperti itu ya teman-teman untuk menggunakan belgardanya di Pajero tipe Dakar nih ya teman-teman oke semoga bermanfaat itu sekedar informasi atau video dari saya kalau kalian terhibur silahkan like dan subscribe channel saya merosok sampai jumpa di video saya selanjutnya ya oke jadi harinya hujan untuk kota Palangkaraya kita untuk hari ini hari Jumat tanggal berapa Sar 18 loh eh iya tanggal 18 ini Sar oke jadi seperti ini ya dan untuk cara menggunakan pedal chipnya cukup gampang ya nanti kita akan coba pas jalan terus ya nah ini kan D ya teman-teman nah kita akan apa namu merah ya kan kita kurangin aja kan nah ini 3 2 nah jadi kayaknya agak mengayun mengeremnya nah untuk menambahnya tinggal nah tapi kalau posisi jalan biasa nggak bisa tambah ya nanti langsung dia berpindah ke D seperti ini ya teman-teman tinggal tarik tuas yang ini ini mengurangi ini menambah ini dari sepelah kiri ya untuk mengurangi menambah kanan oke teman-teman kita akan mencoba menggunakan pedal chip ya ini kan transmisinya nanti 4 ya kita akan menambah atau menguranginya lagi ya teman-teman kalau kita bisa mencoba dengan video ya oke kita kita nah seperti ini ya teman-teman ini 5 langsung ya jadi itu untuk penambahannya di sebelah kanan untuk mengurangi ya sebelah kiri ya teman-teman ini sampai 6 juga ya transmisinya ya Bro saya baru tahu ini teman-teman jadi ini sampai 6 percepatan ya untuk Pajarus Porta kita harus 4 kali empat ini ya jadi ini kondisinya hujan kalau teman-teman ragu dengan kondisi kondisi yang seperti ini tinggal ditambah aja double nya misalnya pakai double ringan ya untuk 4 hal katanya oke mungkin cukup sampai disini aja teman-teman untuk video saya kali ini untuk membahas mengenai Pajarus Porta nah 4 kali 4 ini ya cukup apa nyaman mobilnya dan cukup cocok untuk medan di Kalimantan yang masih lumayan banyak medan off-road nya oke sampai jumpa di video saya selanjutnya ini saya bersama besar kau-sar kameramen di belakang sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih